Bukan sekedar gaya, ini dia tips jadi cowok cool yang disukai wanita Setiap cewek memang memiliki kriteria cowok idamannya masing-masing Salah satunya adalah cowok cool Nah di mata cewek, cowok cool ini memang atraktif banget nih guys Karena tingkahnya terkadang susah banget buat ditebak Karena cowok cool tuh biasanya gak ngelakuin hal-hal sembrono yang malah bikin ciwi-ciwi jadi ilfil Penasaran gak nih gimana caranya jadi cowok cool di mata cewek? Tapi inget, bukan sekedar gaya ya Atau jangan-jangan kalian udah termasuk ke cowok cool? Wah langsung aja yuk kita simak Tips yang pertama, gak banyak tingkah Cowok cool itu biasanya gak banyak tingkah yang berlebihan Istilahnya gak petakilan gitu deh Mereka tau betul bagaimana caranya supaya gak jadi orang yang ngebosenin Tapi gak banyak tingkah dan juga gak alay Tips yang kedua, cuek Cowok cool itu biasanya lebih cuek Dalam artian, dia gak peduli sama hal-hal yang gak terlalu penting buat dirinya Apalagi yang gak membawa manfaat apa-apa buat dia Bukan cuek yang gak peduliin orang di saat orang lain lagi membutuhkan bantuan Tapi cuek yang kayak gini nih Contohnya, misalkan sewaktu ada orang yang ngomongin ataupun ngegosipin dia Cowok cool tuh gak bakalan peduli guys sama hal kayak gitu Karena dia tau ngeladenin orang kayak gitu tuh cuma buang-buang waktu dan juga buang-buang energi aja Yang ketiga, cerdas Cara menjadi cowok cool yang selanjutnya adalah Dengan menjadi pintar ataupun cerdas di segala hal Apalagi khususnya di bidang yang memang kamu geluti Karena kepintaran ataupun kecerdasan itu menjadi salah satu daya magnet buat cewek-cewek loh guys Ciwi-ciwi akan seneng banget Kalau ketemu cowok yang pintar dan juga nyambung pas diajak ngobrol Yang selanjutnya, bicara seperlunya Cowok cool itu jauh banget dari bergosip Dia gak suka nyinyirin orang Gak suka ngomongin hal yang gak penting Cowok cool lebih suka ngomong seperlunya Lebih jaga bicara dan juga jaga sikap Tapi jangan salah guys Sekalinya bicara, mereka biasanya akan menyampaikan hal yang benar ataupun hal yang penting Dan juga berbobot Kalian sering dengar kan? Ada pepatah yang mengatakan Mulutmu, harimaumu Nah itu dia Kalau kamu mengatakan hal-hal baik Imbasnya akan kembali ke diri kamu sendiri Sebaliknya, kalau kamu mengatakan hal-hal buruk Imbasnya pun akan kembali ke diri kamu juga Menjaga bicara itu bisa ngebuat cowok terlihat keren loh Apalagi nih ya Kebanyakan ciwi-ciwi lebih menyukai cowok Yang bicaranya tuh sopan Tau adep Gak kasar Dan bisa diatur Udah pasti deh tuh Jadi nilai plus buat si cowok tersebut Selain itu Ini juga akan berguna buat kehidupan kalian nantinya loh So ya Inilah alasannya Kenapa cowok cool itu cenderung berwibawa Yang selanjutnya Tegas Sikap tegas juga menjadi salah satu daya tarik buat cowok cool nih Ketegasan cowok cool ini bisa diandalkan untuk berbagai situasi loh Mulai dari interaksi sosial, pekerjaan, lingkungan, bahkan sampai dengan hubungan asmara Cowok cool yang mempunyai sikap tegas akan menimbulkan kewibawaan buat orang-orang di sekitarnya Selanjutnya Gak tukang ngegodain cewek sembarangan Nah ini nih guys Cowok cool itu biasanya gak suka genit, gak suka centil, dan gak asal ngegodain cewek-cewek Mau cewek yang lewat di depan muka dia kek, ataupun cewek-cewek di sosial media Sikap cowok cool itu kalau ngeliat cewek bakalan santai aja, dan lebih menghargai Gak murahan gitu loh Kalau kamu mau terlihat cool pas kamu gak sengaja ngeliat cewek cantik, ya pasanglah muka cool Anggep aja seolah-olah kamu cuma ngeliat pemandangan biasa Gak usah girang ataupun gak usah norah Kalau kamu memang sangat tertarik sama cewek tersebut, ya gentle dong jangan malah merendahkan harga diri si cewek Yang selanjutnya Pintar bersosialisasi Cowok cool itu dikenal paham betul bagaimana caranya bersosialisasi dengan baik Mereka mampu ngebuat dirinya terlihat berwibawa di mata ciwi-ciwi Mereka tuh bisa berinteraksi sama siapa aja, bukan cuma sama golongan tertentu doang Nah, kewibawaan inilah yang akan ngebuat orang-orang di sekitarnya jadi ngerasa nyaman Kalau kalian mau jadi cool, kalian harus bisa melatih kemampuan bersosialisasi kalian nih Poin selanjutnya Harus positif Bersikap positif itu merupakan salah satu sifat yang wajib dimiliki sama setiap orang Apalagi kalau kamu mau jadi cowok cool Karena pikiran positif itu akan berdampak juga buat orang-orang di sekitar kalian Cewek pun bakal mikir dua kali kali ya Kalau harus ngejalin hubungan sama orang yang selalu berpikiran negatif dan jelek mulu Dilanjut Jangan kebanyakan senyum Senyum itu sangat-sangat bagus Mengeluarkan sugesti positif Baik buat diri kamu sendiri Maupun untuk orang lain yang ngeliatnya Dan tentunya akan menimbulkan kesan ramah juga buat kamu Tapi ditekankan Jangan berlebihan juga ya Jangan kebanyakan senyum-senyum sendiri Nanti kamu disangka gak sehat So ya Senyum seperlunya aja Dilanjut Mau berkembang Cowok cool itu biasanya punya keinginan untuk selalu berkembang Asal kalian tahu nih Cowok yang selalu mengembangkan diri itu Akan terlihat keren di mata ciwi-ciwi Nah Kalau kalian memiliki minat pada bidang tertentu Gak ada salahnya tuh buat dikembangin lagi Yuk bisa yuk Selanjutnya Selalu pakai otak dan bukan pakai otot Cowok cool itu bisa menyelesaikan masalahnya pakai otak Bukan pakai otot Males banget gak sih kalau ada cowok yang punya masalah sedikit aja Terus langsung sok-sok jagoan Sok-sok sangar Terus dikit-dikit main nampol Selanjutnya Percaya diri Cowok cool itu punya kepercayaan diri yang tercermin Melalui etika dan juga perilakunya yang tenang di hadapan orang banyak Dia tahu banget nih Gimana caranya mengatur dan memimpin orang lain dengan baik Dia juga tahu apa yang diucapkan dan dilakukannya Jadi bukan sembarang pede ya Guys kepercayaan diri yang positif dari seorang cowok itu Bisa memberikan efek pada orang-orang di sekitarnya juga loh Yang terakhir Bisa mengendalikan diri dengan baik Nah positifnya nih guys Semarah apapun seorang cowok cool Biasanya sih dia bakal berusaha buat mengendalikannya Dia bakal berusaha untuk gak ngelakuin hal-hal yang gak menghancurkan Apalagi sampai menyakiti orang sekitarnya Buat cowok cool Emosi itu adalah sesuatu yang harus berada di bawah kendalinya Bukan malah yang mengendalikan dia So ya itu dia kurang lebihnya tips menjadi cowok cool yang bisa kalian coba ya guys Semoga nilai-nilai positifnya bisa diambil Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye